Jakarta sebagai ibu kota negara seolah tak pernah lepas dari masalah kemacetan. Tidak tersedianya sarana transportasi masal yang memadai, ditambah laju pertambahan kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan pertambahan ruas jalan, menjadikan kemacetan lalu lintas sebagai pemandangan yang biasa terjadi sehari-hari. Kemacetan lalu lintas tak pelat berimbas pada kualitas udara di ibu kota. Partikel sisa dari asap kenalpot jutaan kendaraan yang memadati ibu kota, membawa resiko gangguan kesehatan ringan, hingga resiko kematian bagi yang menghirupnya. Dan sialnya, warga Jakarta tidak punya pilihan lain selain bernafas dan menghirup gas beracun ini, meski mengandung resiko yang sangat mengerikan bagi kesehatan. Yang terbahaya adalah yang berupa gas gas yang langsung masuk ke dalam paru-paru, dan kemudian menembus jantung, dan kemudian masuk ke dalam jaringan-jaringan kita sebutnya target organ dalam tubuh. Maka yang keluar di udara adalah senyawa gas yang beracun, yang menyebabkan leukimia dan kanker tadi, kanker dan gangguan ginjal dan sebagainya. Data dari Dinas Kesehatan juga menunjukkan bahwa selama tahun 2010 lalu, terjadi peningkatan jumlah kasus gangguan kesehatan yang terkait dengan pencemaran udara. Akibatnya, warga Jakarta juga dipaksa mengeluarkan dana besar untuk keperluan pengobatan akibat kualitas udara Jakarta yang sangat memprihatinkan. 38,5 triliun tahun 2010 yang telah dikeluarkan oleh penduduk Jakarta untuk mengobati dirinya ketika mengalami gangguan-gangguan penyakit akibat pencemaran udara di Jakarta. Buruknya kualitas udara ibu kota ini tak lepas dari manajemen transportasi yang masih amburadul. Lemahnya pengawasan dan pengaturan anggutan umum yang layak jalan menjadi penyumbang terbesar kemacetan dan polusi udara. Pengujian terhadap emisi gas buang anggutan umum memang telah dilakukan secara berkala. Namun, lemahnya pengawasan dan pemberian sanksi yang tidak tegas di lapangan membuat masih banyak kendaraan dan anggutan umum yang tidak memenuhi standar namun masih dapat beroperasi. Kendaraan itu vehicle check-up atau pengujian kendaraan motor. Nah, itu diperiksa mereka baik pada saat itu. Tapi, dari 6 bulan keberikutnya itu kita serahkan kepada manajemen operator anggutan umum untuk memelihara mobil itu. Jadi, jangan cuma mengadalkan pemeriksaan. Hal ini diperburuk dengan minimnya kesadaran para pemilik dan pengendara anggutan umum atas kualitas layanan dan perawatan emisi gas buang kendaraan mereka. 6 bulan sekali. Kalau antara selama 6 bulan nggak pernah digawat sendiri berarti Pak? Ya, digawat sini kalau bocor, kalau apa. Tapi kalau yang khusus ke ngalpot itu Pak? Kalau nggak ada Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Ketidak seriusan pemerintah juga nampak dari infrastruktur pemantauan kualitas udara yang tidak terawat. Kalaupun berfungsi, jumlahnya sangat sedikit dan tidak representatif untuk menginformasikan kualitas udara secara umum di Jakarta. Kualitas udara di Jakarta makin hari makin tidak layak untuk dihirup. Tingginya angka polusi udara yang salah satunya disebabkan oleh asap kendaraan bermotor mengakibatkan ancaman berupa gangguan kesehatan hingga resiko kematian. Tentunya hal ini membutuhkan tindakan yang segera serta seriusan dan ketegasan dari segenap pihak untuk mengembalikan kondisi kualitas udara Jakarta kembali dalam tataran normal. Sampai kapan kita harus menghirup udara yang penuh racun dan mengganggu keselamatan jiwa kita? Agni Muldira Harjo, Luki Kurniawan, Jakarta. Terima kasih telah menonton!